Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan kembali membahas beberapa latihan soal untuk materi TIO pada konsep matematika al-Jabr Nah kita langsung saja ke soal selanjutnya Darah kota Surabaya Yogyakarta adalah 360 kilometer Robi berangkat pada pukul 8.00 dengan kecepatan 40 kilometer per jam sedangkan Irfan berangkat pada pukul 9.00 pada kecepatan 50 kilometer per jam pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Nah disini soalnya adalah menyusul berarti kalau dia menyusul berarti mereka berangkat dari satu tempat yang sama apakah dari kota Surabaya atau dari kota Yogyakarta itu kalau menyusul Nah tapi kalau misalnya berpapasan berarti atau bertemu berarti bisa saja keduanya dari kota berbeda satu dari Surabaya dan satu dari Yogyakarta Nah jadi pada contoh-contoh soal sebelumnya saya sudah pernah memberikan soal seperti ini dan cara penyelesaiannya jadi kita menggunakan konsep bahwa S itu sama dengan kecepatan dikali waktu dan ketika mereka bertemu jarak yang ditempu dari jarak satu sama dengan jarak kedua nah dari sini kita dapat menemukan waktunya tetapi saya akan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara yang lain cara lainnya jadi nanti teman-teman bisa bandingkan kira-kira yang mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah nah sekarang kita tahu bahwa kecepatan kita tulis dulu kecepatan ruby itu kan 40 ya kilometer per jam artinya setiap satu jam menempuh jarak 40 kilometer sedangkan si irfan berarti irfan itu adalah 50 kilometer per jam artinya setiap jam setiap satu jam menempuh jarak 50 kilometer nah kita buat tabelnya saja jadi disini adalah pukul pukul berapa kita buat tabelnya kemudian disini jarak ruby es itu adalah jarak ya kemudian yang dibawa adalah jarak irfan nah jadi kita mulai dari pukul 8 ya pukul 8 kemudian pukul 9 kemudian kemudian pukul 10 kemudian pukul 11 kemudian pukul 12 kemudian pukul 13 dan pukul 14 nah jadi si ruby ini pada jam 8 itu masih start berarti satu jam kemudian telah menempuh jarak 40 ya kemudian si kemudian jam 10 menempuh jarak 80 jam 11 menempuh jarak 120 jam 12 menempuh jarak 160 jam 13 menempuh jarak 200 jam 14 menempuh jarak 240 jadi setiap satu jam itu tambah 40 kilometer nah sedangkan irfan dia berangkatnya jam 9 berarti berangkatnya jam 9 berarti disini kosong ya karena dia mulai berangkat jam 9 berarti dari jam 9 sampai jam 10 sudah satu jam berarti menempuh jarak 50 kemudian 100 kemudian 150 200 dan 250 nah coba lihat ternyata di jam 13 itu mereka sudah menempuh jarak yang sama artinya irfan telah menyusul ruby pada jam tersebut nah jadi jawabannya adalah C ya jawabannya adalah 13 nah bagaimana jadi nanti teman-teman bisa bandingkan ya dengan cara ini dengan cara yang atau kita jelaskan saja dulu ya cara yang lain nah kalau dia menyusul menyusul berarti konsepnya jarak yang mereka tempuh itu pasti sama ya berarti kecepatannya ruby dikali waktunya ruby sama dengan kecepatannya irfan dikali waktunya irfan irfan nah disini waktu yang menjadi harus kita perhatikan kecepatan waktunya ruby ruby kan lebih duluan lebih duluan selama 1 jam berarti t ruby itu sama dengan tnya irfan ya ditambah 1 karena ruby duluan 1 jam dibanding irfan berarti langsung kita masukkan berapa kecepatannya ruby 40 dikali t ilfan ditambah 1 sama dengan 50 dikali t ilfan berarti 40 ti dikali 40 sama dengan 50 ti nah kita pindahkan 50 ke sebelah sini 40 dikurang 50 berarti minus 10 ti sama dengan minus 40 berarti ti sama dengan berapa minnya habis 40 dibagi 10 4 berarti 4 jam berarti mereka akan ketemu setelah 4 jam ilfan bergerak nah tinggal kita tambahkan dari jam 9 ditambah 4 jam berarti 10 11 12 13 berarti mereka akan ketemu pada jam 13 00 berarti sama ya nah nanti teman-teman silahkan dibandingkan yang mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah digunakan nah oke kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya jarak kota A dan B adalah 320 km rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam sedangkan ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 55 per jam jika mereka berangkat pada jam yang sama yaitu pukul 8 mereka akan berpapasan pada pukul nah kita pakai cara lain juga ya kita pakai cara lain ini cara lain jadi kita buat ini berpapasan ya berarti mereka berangkat dari dua kota yang berbeda jadi kalau misalnya untuk soal-soal berpapasan tabelnya seperti ini waktu 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 atau pukul ini waktu kemudian jarak tempu berarti S rendra kemudian S ansori kemudian total jarak total atau S total jadi bedakan ya penamanya tabelnya kalau misalnya dia berpepasan dan dia penyusul nah kita satu jam dua tiga empat lima enam nah sekarang kita lihat bahwa si rendra itu kecepatannya adalah 30 berarti V rendra itu adalah 30 kilometer per jam artinya setiap satu jam dia menunggu jarak 30 sedangkan si ansori itu adalah 50 50 kilometer jam setiap satu jam menempuh jarak 50 nah tinggal kita masukkan satu jam si ansori menempuh jarak 30 sorry rendra 30 kemudian ansori 50 kemudian dua jam ini 60 ini 100 kemudian tiga jam ini 90 kemudian 120 kemudian 150 180 kalau si ansori ini berarti 150 ya kemudian ini 200 nah totalnya berapa nih 80 160 240 320 oke nah jadi baiknya langsung kita selesaikan satu baris sampai kita mendapatkan jaraknya ternyata setelah kita jumlahkan jarak rendah dan jarak ansori dia sudah menempuh jarak 320 berarti mereka akan berpapasan berpapasan di jam keempat ya di jam keempat nah tinggal kita jumlahkan setelah 4 jam dari jam 8 berarti 9 10 11 12 berarti mereka akan ketemu di jam 12 nah seperti itu ya jadi tinggal kita jumlahkan jadi tabel cari satu persatu jaraknya menuju belakang sampai menemukan jarak kedua kota nah ada juga cara fisika biasanya sesuatu ya cara lain juga nah seperti yang kalau mereka misalnya berpapasan berarti dengan konsep jarak yang mereka tempuh sama berarti S rendra ditambah S ansori sama dengan 320 ya kemburah sedangkan waktunya rendra dengan waktunya ansori itu sama kan oke saya simpulkan dengan T saja karena waktunya mereka berangkat secara bersamaan nah tinggal kita masukkan V rendra T ditambah V ansori T sama dengan 320 berarti V rendra berapa 30 T ditambah 50 T sama dengan 320 berarti 80 T sama dengan 320 0 nya kita coret 32 dibagi 8 berarti T sama dengan 4 sama ya 4 tinggal kita jumlahkan berarti 13 oke nah selanjutnya kita kerja nomor selanjutnya Pak Sarto pergi berkendara menggunakan sepeda motor dari kota Yogyakarta ke kota Solo dengan kecepatan 60 km per jam nah kemudian pulang dari Solo Yogyakarta kemudian pulang dari Solo ke Yogyakarta dengan kecepatan 50 km per jam berapakah rata-rata kecepatan pergi pulangnya jadi kecepatan rata-rata pergi pulang jadi kecepatan rata-rata ya berarti jarak pertama ditambah jarak kedua dibagi waktu pertama ditambah waktu kedua ya kan nah masalahnya kita tidak tahu berapa waktu pertama dan waktu keduanya nah kalau begitu kita lihat dulu nih berapa waktu pertamanya T1 itu sama dengan jarak 1 dibagi V1 ya nah berapa 60 dibagi oh sorry tidak diketahui berapa jaraknya ya berarti langsung S1 nah karena ini kan pulang pergi berarti S1 sama dengan S2 sama sama dengan S ya jadi ini saya ganti saja menjadi S per kecepatan pertamanya berapa 60 berarti S per 60 sedangkan T2 nya sama dengan S per V2 berarti S per 50 nah ini langsung saya masukkan ke sini S1 S2 kan sama berarti kalau di di belakang menjadi 2S 2S dibagi S per 60 ditambah S per 50 nah sama dengan ini menjadi 2S nah ini menjadi 60 dengan 50 300 berarti ini 50S ditambah 60S ya kan nah berarti 2S 300 dibagi 11S S nya bisa kita coret menjadi 600 per 11 nah 600 per 11 itu itu dapatnya 54,54 km per jam jadi jawabannya adalah D oke kemudian kita lanjutkan nomor selanjutnya oke kita lanjut sebuah truk bermuatan 1,8 ton gula masih bisa dimuati lagi sebanyak 400 kg banyaknya kapasitas truk tersebut adalah berapapun nah berarti kapasitas kapasitasnya sama dengan 1,8 ton ditambah 400 kg nah 1,8 berarti 1 1,8 itu kan 0,125 ya berarti 1,125 ton ditambah 400 kg 1 ton berapa kilogram 1000 ya berarti ini menjadi 1,125 kg 1,125 kg ditambah 400 kg jadi berapa jadi 1,525 kg kapasitasnya tapi kan dalam bentuk pon masih ingat 1 kg itu sama dengan 2 pon berarti kapasitasnya tinggal kita kali 2 berarti sama dengan 1,525 kali 2 pon 1,525 berarti jawabannya adalah 3,050 pon nah cara begini kalau misalnya teman-teman malas untuk menjawab ini kan 1,500 berarti kisarannya itu adalah 3,000 jadi langsung saja tidak usah lagi dikali secara manual langsung saja diperkirakan ini 1,500 dikali 2 berarti 3,000 jelas ya nah sekarang kita lanjut ke nomor seseorang membeli 4 buah buku dengan harga per buah 4,000 dan membeli lagi 8 buku dengan harga 5,500 rata-rata harga semua keseluruhan buku adalah kita masih ingatkan jadi harga ah sorry rata-rata ini kan sebenarnya kan ada 2 rumus rata-rata itu jadi jumlah jumlah dibagi dengan n-nya tetapi ada juga kalau misalnya berkelompok rata-ratanya itu adalah misalnya n1 dikali harganya x1 ditambah n2 dikali harganya kemudian n1 tambahin 2 blablabla nah ini kan berkelompok 4 buah buku kemudian 8 buah buku jadi 4 buah buku dengan harga 4,000 8 buah buku dengan harga 5,000 berarti dia berkelompok nah kalau begitu kita pakai yang ini berarti x-nya sama dengan 4 dikali 4,000 ditambah dikali ya kemudian 8 dikali 5,500 nah tinggal kita bagi dengan 4 ditambah 8 4 dikali 4,000 berarti 16,000 ya 16,000 ditambah 8 dikali 5,500 8 kali 5 40 ya 40 500 kali 8 4,000 berarti 44,000 dibagi 12 jadi dapat 60,000 dibagi 12 nah ini berapa 60 bagi 12 itu kan 5 ya berarti 5,000 berarti rata-ratanya kalau ini gabung berarti sama dengan 5,000 nah kita lanjut soal 36 yoga memperoleh hadiah uang dari ayahnya jika sepertiganya untuk membeli mainan dan setengah dari sisanya untuk membeli buku maka diproleh sisa 50,000 banyaknya uang yang diterima nah kita anggap total total uang yang diterima adalah X ya oke ini totalnya atau banyaknya uang yang diterima nah sepertiganya untuk membeli mainan ya sepertiganya untuk membeli mainan dan setengahnya dari sisanya untuk membeli buku jadi untuk mainan untuk mainan itu sama dengan sepertiga X ya kan nah sisanya dan jika sepertiganya untuk membeli mainan dan setengah dari sisanya adalah kemudian jika sepertiganya untuk membeli mainan berarti sepertiga X dan setengah dari sisanya untuk membeli buku maka diperoleh sisanya beri buku berarti sisanya ini berapa sisa dari sepertiga itu berarti X dikurang sepertiga X berapa 2 per 3X jadi sisa dari hasil beli mainan adalah 2 per 3X nah kemudian 2 per 3X ini separuhnya digunakan separuhnya digunakan untuk membeli buku jadi untuk beli buku untuk beli buku separuh dari sisa berarti 1 per 2 dikali 2 per 3X berarti sisa separ 3X nah sisa akhir berarti sisa akhir berarti sama dengan jumlah awal dikurangi untuk mainan sepertiga X kemudian untuk buku sepertiga X jadi sama dengan sepertiga X ini kan sebenarnya bisa tiga per tiga jadi tiga kurang satu kurang satu berarti sepertiga nah itu sisa akhir karena sisa akhirnya itu sama dengan lima puluh ribu berarti lima puluh ribu sama dengan sepertiga X ya kan berarti X nya berapa 3 kali puluh ribu seratus lima puluh ribu berarti jawabannya adalah seratus lima puluh ribu rupiah nah kemudian kita lanjut dalam kegiatan kerja bakti jika dikerjakan oleh 24 orang maka selesai dalam waktu 4 jam jika banyaknya yang datang adalah 36 orang banyaknya waktu yang diperlukan nah kita lihat 24 orang ini adalah variable X1 sedangkan 4 jam ini adalah X2 kemudian 36 orang ini berarti variable sorry ini Y ya ini Y2 ini adalah X2 sorry ini Y1 jadi 4 jam itu Y1 sedangkan 36 orang X2 banyaknya waktu yang diperlukan berarti yang ini adalah Y2 yang mau kita cari nah ini disebut perbandingan berbalik nilai ya perbandingan berbalik atau tak senilai kenapa karena jika X nya membesar pasti Y nya mengecil coba lihat kalau misalnya semakin banyak orang yang bekerja pasti waktu untuk menyelesaikan itu pasti lebih kecil maka disebut perbandingan berbalik masih ingat rumusnya perbandingan berbalik nah kalau perbandingan berbalik A1 per A2 sama dengan Y2 per Y1 ya itu kalau perbandingan berbalik tinggal atau kalau disini kita tulis X berarti X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1 kita masukkan berapa X nya 24 X2 nya berapa 36 kemudian Y2 nya tidak diketahui kemudian Y1 nya berapa Y1 nya adalah 4 nah 3 24 ini kita bagi 2 atau ya kita langsung bagi 4 saja 24 dibagi 4 kan dapat 6 ya ini dapat 6 36 dibagi 4 itu dapat 9 oh masih bisa kita bagi kita bagi 3 berarti ini dapat 2 ini dapat 3 berarti 2 per 3 Y2 per 4 6 atau Y2 nya sama dengan 2 kali 4 8 8 per 3 8 per 3 itu sama dengan 2 2 per 3 jam jam 2 per 3 jam itu berapa sih berarti tinggal 2 per 3 dikali 60 nah ini coret sisa 20 berarti 40 berarti 2 jam 40 menit berarti 2 jam 40 menit kita lanjut di soal selanjutnya seutas tali dipotong menjadi 2 bagian dengan bagian yang panjang adalah 1,5 kali bagian yang pendek jika bagian yang panjang adalah 18 meter maka panjang tali sebelum dipotong adalah jadi ada 2 bagian yang pertama adalah panjang yang kedua adalah pendek ya nah ternyata bagian yang panjang berarti panjang itu sama dengan 1,5 kali ntar saya cas dulu kita lanjut yang pendek panjang itu kan 1,5 kali 1,5 kali pendek oke nah jika bagian yang panjang adalah 18 meter berarti 18 sama dengan 1,5 pendek berarti pendeknya berapa ya 18 dibagi 1,5 nah berapa itu 18 dibagi 1,5 itu adalah 12 berarti pendeknya 12 maka sebelum dipotong sebelum dipotong total panjangnya itu adalah 18 ditambah 12 berarti 30 meter oke ya kemudian kita lanjut di soal selanjutnya diketahui data 228 229 226 227 233 232 231 234 230 nah mau pakai cara biasa boleh tapi mau pakai cara yang lain yang lebih cepat juga boleh tapi dengan syarat jumlahnya ini banyaknya ini harus ganjil 123456789 oh berarti ganjil nah ada dua syarat itu kalau mau pakai cara cepat itu ganjil yang kedua beda konsisten beda konsisten bagaimana cara melihat beda konsisten kita atur kita urut dulu jadi kita urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang paling kecil kan 231 sorry 230 ya 230 231 oh maaf ternyata bukan 230 kita periksa dulu kembali lebih baik 228 226 226 berarti 226 yang paling kecil ya 226 227 228 229 kemudian 230 kemudian 231 232 233 12345678 oh ada 176 227 oh 234 234 nah ini 12345678 9 nah rata-ratanya itu adalah apa namanya nilai tengah nilai tengah berarti kalau 9 nilai tengahnya itu adalah 5 ya berarti mana 1 2 3 4 5 berarti ini rata-ratanya jadi ini adalah rata-ratanya jadi langsung ya itu kalau cara cepat harus memenuhi 2 syarat ini itu ganjil dan dia bedanya konsisten kemudian kita lanjut rata-rata penjualan kebab dalam 13 hari adalah 50 berarti 13 hari rata-ratanya 50 pada hari ke-14 penjualan kebab adalah 64 maka rata-rata penjualan dalam 15 hari adalah nah ini kan rata-rata gabungan ya ini rata-rata gabungan rata-rata gabungan nah gimana caranya kalau dia gabungan oke berarti tinggal banyaknya berarti 13 dikali rata-ratanya 50 ditambah hari ke-14 berarti cuma 1 ya dikali 64 kemudian dibagi berapa total hari 15 13 tambah 1 13 ditambah 1 ini kan 13 hari kemudian tambah 1 hari yaitu hari ke-14 berarti 14 ya maka jawabannya adalah 51 kebab jadi itu adalah rata-ratanya nah demikianlah pembahasan beberapa soal mengenai materi matematika aljabar untuk persiapan tes TIO nah jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan share ke media sosial nah jika teman-teman memberikan memiliki saran atau tips dan cara lainnya silahkan di kolom komentar supaya kita bisa belajar secara sama-sama nah jika teman-teman tidak ingin ketinggalan update video selanjutnya dari kami silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati